Selamat datang di Desa Bulawar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Bulawar memiliki luas 2,5 km persegi dan dikenal sebagai salah satu desa rohani yang tepatnya berada di kawasan Kabupaten Deli Serdang. Alasan kenapa Desa Bulawar dinyatakan sebagai desa rohani ternyata ada sejarahnya nih. Bulawar merupakan desa yang dituju pendeta Etzikrut dari Belanda untuk pertama kalinya mengabarkan Injil ke masyarakat sekitar. Gereja yang saat ini menjadi Museum Gereja Batak Karo Protestan diresmikan pada tanggal 18 April 1890. Di dalam museum kita disuguhkan oleh gambar-gambar pendeta yang pernah mengabdi di gereja tersebut, beserta sejarah hidup dan datangnya para pendeta ke Desa Bulawar. Sejarahnya dapat kita lihat di dalam museum Gereja Batak Karo Protestan yang dulunya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Kristen setempat. Di museum ini ternyata memiliki perpustakaan mini yang dijadikan sebagai ruang membaca bagi pengunjung ataupun anak-anak setempat. Sebagian besar penduduk di Desa Bulawar bersuku Karo dan memeluk agama Kristen Protestan. Hal lain yang tak kalah menariknya ternyata sebagian penduduk desa memiliki penghasilan dari pembuatan gula merah yang dikelola secara tradisional dari hasil pohon aren terbaik tanpa campuran apapun. Cukup dengan 20.000 rupiah, kita dapat membawa pulang 1 kg gula merah asli dari Desa Bulawar. Selain gula merah, ternyata sumber penghasilan masyarakat setempat adalah bertan. Di kawasan Desa Bulawar, kita dapat melihat hamparan sawah terbentang luas yang dapat memanjakan mata. Sawah yang terbentang luas ini didukung oleh aliran sungai Sibolengi. Hal ini dapat membuat pengunjung merasa dimanjakan dengan keindahan yang ada di Desa Bulawar. Terima kasih Tuhan telah menciptakan Bulawar menjadi salah satu destinasi wisata terbaik yang berada di Kabupaten Deliserda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!